Denmark Open 2023 Ginting akan bertemu tunggal Perancis, Christophe Popov. Kedua pemain pernah bertemu sekali. Mereka bertemu pada babak 32 besar turnamen Indonesia Open 2021 yang berlangsung di Bali. Ginting kalah dua set langsung, 21-17 dan 21-18. Bagi Christophe Popov, itulah kemenangan terbesar dalam karirnya. Secara peringkat, Ginting merupakan peringkat dua dunia, sedangkan Popov berada di peringkat 29 dunia. Perlu Anda ketahui, pada turnamen Denmark Open sebelumnya, Ginting juga selalu gagal di babak pertama. Pada gelaran Denmark Open 2022, Ginting yang menjadi unggulan ke-6 kalah dari pemain India, Laksya Sen. Pada gelaran Denmark Open 2021, Ginting yang menjadi unggulan ke-5 kalah dari pemain Perancis, Thomas Rauksel. Itulah Ginting, tunggal andalah Indonesia yang permainannya tidak konsisten. Lalu bagaimana dengan peluang pada gelaran Denmark Open 2023 ini? Melihat pertandingan sebelumnya. Di mana Ginting selalu gagal mencapai babak final di turnamen Super 750 dan Super 1000, tidak adakan sejuara di Denmark Open 2023. Untuk bisa lolos ke babak kedua saja rasanya berat. Bagaimana tidak, Christophe Popov pasti akan lebih percaya diri, apalagi bermain di Eropa, di mana dia banyak mendapatkan dukungan. Ginting patut waspada pada hal ini. Patut dilihat. Semoga prediksi kami salah, dan Ginting berhasil menjadi juara. Denmark Open 2023 Terima kasih telah menonton!